Intro Oke, halo apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Ke hari ini seperti biasa, setiap hari Selasa, hari Jumat dan hari Sabtu Akan ada IG Live dari Sinfonia Musik Nah, hari Selasa sama hari Sabtu biasanya kan audio Nah, biasanya kan kita ada kedatangan tamu Nah, hari ini kita nggak akan ngobrol-ngobrol karena nggak ada narasumber Tapi hari ini kita akan diskusi, gue akan sendirian aja Akan diskusi ngobrol-ngobrol seputar audio portable Ya, mungkin teman-teman, mungkin bro dan sis juga udah ada yang tau gitu ya Masalah audio portable Cuman gue akan ngobrol masalah audio portable ini Untuk mungkin teman-teman yang apa ya Yang masih awam Ya, yang masih pemula, yang masih newbie Yang mungkin baru pertama kali mengerti atau dengar kata audio portable Ya, tapi mungkin yang udah tau, udah ngerti, ya mungkin jadi refreshing aja Jadi sekedar, oh oke ya, gue udah tau tapi gue inget lagi seperti itu Oke, nanti juga akan ada sesi tanya-tanya jawab Ya, di akhir, bukan di akhir sih Mungkin di sambil jalan kita akan ada sesi tanya-jawab Jadi stay tune aja Kita akan ngobrol-ngobrol masalah audio Khususnya audio portable Apa sih audio portable itu? Ya, pasti banyak yang pengen tau kan? Ya, oke kita bahas Ya, kita akan bahas Mungkin sebelumnya kita akan sapa dulu yang udah hadir Wow, udah lumayan banyak ya Boleh ini gak yang lagi nonton? Comment, kalau suaranya udah oke, tolong bilangin Ya, tolong komen, oh suaranya udah oke gitu Takutnya gak kedengeran atau suaranya lagi Soalnya ini gue belum, belum ngeganti baterai Boya gue Jadi takutnya mah, baterainya habis Ya Halo Edward11 Oke, oke koom, oke thank you Berarti suaranya oke ya Gue lanjut aja kalau gitu Ya, hujan Ini dekat ada ginteng jadi kedengeran hujannya Ini, ngomong-ngomong Boya ini gue rekomendasi aja Jadi buat temen-temen yang mau streaming online Online course Atau mau, ya ngobrol-ngobrol kayak gini Ini bagus banget nih Boya BY M1 Ya, dia omni kardioid Omni kardioid itu jadi dia ngambil suaranya Bukan dari depan atau dari samping Ya, tapi dari semua Jadi semua, jadi atas, bawah, kiri, kanan, semua dia ngambil Oke, kita masuk ke materinya dulu ya Kita akan bahas mengenai audio portable Sebenarnya audio portable apa sih? Ya, namanya juga audio sama portable Jadi audio yang bisa dibawa-bawa Jadi definisinya Audio portable itu mungkin Alat audio yang kita bisa pakai Dengan mobilisasi tinggi Ya, yang bisa dibawa-bawa lah intinya Nah, dan biasanya dia nggak perlu source listrik sendiri Atau Maksudnya, bukan begitu Dia nggak perlu listrik Atau dia punya sumber source listrik sendiri Ya, jadi kalau misalnya yang mesti colok Itu biasanya desktop Ya, atau home audio Tapi kalau misalnya audio portable Kayak biasanya DAP Ya kan dia punya source sendiri Jadi bisa dibawa-bawa Ya, yang namanya itu definisinya Secara umum aja ya Audio portable Jadi audio ya kita bisa bawa kemana-mana Nah, sekarang apa aja yang termasuk audio portable Ya, yang termasuk audio portable itu lumayan banyak sih Ya, kita masuk dari yang paling gampang dulu Ya, headphone versus headset Ya kan? Pasti pada nanya ini Apa sih bedanya headphone sama headset? Nah, kalau headphone itu alat yang buat dengerin audio Head, kepala, phone Ya, jadi seperti ini Headphone Nah, terus bedanya sama headset apa? Kalau headset Headset Jadi, kalau headset itu dia biasanya ada mic-nya Ya, entah dia bentuk mic-nya yang kayak gini Ya, yang panjang Gue nggak ada contohnya sih ya Atau mungkin yang tersembunyi kayak Ya, kayak wireless-wareless kayak gini Kan ini sebenarnya ada mic-nya Ya, cuma kecil di sini biasanya Ya Nah, itu berperbedaan headphone dan headset Ya Kemudian Ada Earphone Sama IM atau earbud Ya, sebenarnya sama konsepnya Kalau earphone Ya, earphone Ya, phone yang ada di kuping Itu menyakut semuanya Ya, jadi Mau itu yang bentuknya kayak gini Yang in-ear monitor Atau bentuknya yang kayak gini Kayak earbud Itu sebenarnya Masuk ke earphone semuanya Ya, itu perbedaan utamanya dulu Nah, sekarang gue mau spesifik ke headphone sama headset Ya, headphone dulu Nah, headphone sendiri itu ada beberapa macam Ya, yang pertama Biasanya kita Kategorikan dari Pemakaiannya Jadi pemakaiannya apakah dia menutupi seluruh kuping Atau dia menempel di kuping aja Kalau untuk headphone Nah, contoh seperti ini Ada teknika M50X Ini namanya headphone Over ear Over ear Jadi di Nutupin seluruh kuping Ya Ada juga Misalnya kayak Cosporta Pro Seperti ini Headphone On ear Ya, jadi Kita pakenya Dia menempel doang di kuping nih Kalau ini Kayak M50X Dia nutupin Kalau kita pakai seluruh kuping kita Ketutup tuh Nah, itu perbedaannya Untuk cara penggunaannya Nah, kemudian Ada lagi Ada headphone Yang Closed back Sama Open back Nah, closed back Kayak tadi Aude Technica Ya, jadi belakangnya Ini ketutup semua Closed back Ya, jadi tidak ada Tidak ada Bolong Tidak ada ronggak Bener-bener ketutup Jadi kalau kayak Apa Ruangan akustik Itu ruangan akustik Yang ketutup rapat Nah, ada juga headphone Yang Misalnya seperti ini Grado Grado Ini SR325E Ini namanya Headphone Open back Jadi di belakangnya Bolong Ya, perbedaannya apa? Kalau closed back Suara yang kita dengarkan Itu cuma kita yang bisa denger Dan kita juga gak bisa denger Orang luar gitu ngomong Tapi kalau over ear Eh, over ear Open back Itu Yang kita dengarkan Jadi kalau misalnya Gue dengerin lagu dangdut nih Orang luar juga dengerin Oh, lo dengerin lagu dangdut ya Jadi ketahuan gitu Terus Kalau orang ngomong ke kita Ini masih bisa kedengeran Dari luar Nah, pertanyaannya Terus Itu kok bisa kedengeran kayak gitu? Itu kan berarti jelek Enggak Belum tentu Ya, gue kasih tau Perbedaan secara signifikan Dari over Open back Sama closed back Kalau closed back kan Bunyinya benar-benar kedap Jadi biasanya Biasanya nih ya Untuk headphone-headphone Closed back Itu akan Kedengeran suara bassnya Lebih besar Ya, karena ruangannya Lebih tertutup Ya, lo coba aja Bayangin dengerin Misalnya Speaker yang Woffernya gede Itu dalam ruang tertutup Itu kedengeran banget Tapi begitu lo taruh di Lapangan Itu kan bassnya Enggak kedengeran Nah, sama seperti itu Jadi Untuk yang Closed back Itu pasti bassnya Kedengeran dengan jelas Dan biasanya Karena tidak Intervensi-intervensi apa-apa Detailnya kadang-kadang lebih baik Kadang-kadang Gitu Nah, kalau gitu Yang open back Kenapa banyak yang suka Udah mah kita dengerin Lagu orang denger Suara luar bisa masuk ke dalam Lo bayangin aja Misalnya lagi Lagi komuter Misalnya Jadi misalnya lagi di kereta Gitu ya Di kereta Terus pakai gini Udah ada Abis aja lah pasti Ya, gak akan kedenger apa-apa Karena suara kencang di luar Juga akan nutupin Lagu yang kita denger Nah, masalahnya Suara yang dihasilkan oleh Headphone-headphone Headphone Open back Itu yang dicari Bukan masalah kedapnya Ya, penggunaan Pasti kita akan pakainya Biasanya di studio Di tempat-tempat yang lebih tertutup Tempat-tempat yang tidak Terlalu banyak keributan Jadi kita bisa dengan Fokus Nah, sound quality-nya Yang tidak bisa didapat Dari close back Adalah Naturalnya Dan sound stage-nya Jadi kayak kita Mendengarkan secara natural Bunyi itu Kayak dari speaker asli Nah, itu yang efek yang tidak bisa dihasilkan oleh close back Open back itu dapat Bahkan, kalau misalnya kita pakai headphone open back Ruangan kita Mendengarkan itu efek Gue pernah dengarkan headphone open back di ruang kelas musik gua Yang ruangan ukuran mungkin 2x3 gitu Yang kecil Sama gue dengerin di ruang tamu Yang ukurannya 5 meter, 4 meter gitu Berbeda sekali Ya Kalau di ruangan gede Itu kerasa sound stage-nya juga gede Jadi ruangan 3D-nya kerasa gede Karena dia kan Kebuka Nah, saya pribadi Itu suka sekali sama headphone heaven open back Karena bunyinya lebih natural Sound stage-nya lebih bagus 3D imaging-nya juga lebih kerasa gitu Nah, apalagi nonton Misalnya Atau dengerin lagu-lagu konser Nah, itu kan kita perlu sound stage yang luas Karena kan harus kerasa nih Misalnya di panggung ada Oh, bunyinya dari sebelah sini Dari sebelah sini Dari konser klasik Konser jazz Konser rock gitu Nah, ini dapat banget Nah, itu perbedaan yang tidak bisa didapat dari close back Nah, open back itu Makanya banyak yang suka open back Jadi bukan berarti Oh, suara luar kedengeran Dari dalam juga kedengeran Jadi, nggak bagus gitu Nggak Tetap aja bagus Ya, jadi Cobain dulu Ya, seperti Seperti gue bilang biasa ya Percaya kuping sendiri Nah, itu dari headphone Nah, sekarang kita akan bahas Macem-macem In-ear monitor Nah, in-ear monitor EM Ya Itu biasanya ada beberapa macam Ya Yang pertama Dari bentuknya Bentuknya yang kayak gini Ya, kayak misalnya ini Moondrop Spaceship Ya Ini Eh, kok jadi ribet sih Ya Pakainya adalah yang strike down Ya, ini sangat normal dipakai sama Biasanya kalau Bonus-bonus bawaan headphone Ya kan Ya, tinggal colok Set masuk Gitu Sep Udah selesai aja Bonus-bonus handphone Bukan headphone Handphone Nah, kayak gini Yang straight down Straight down Jadi langsung turun ke bawah Nah, ini EM yang straight down Nah, ada juga EM yang Bentuknya Over-ear Kayak yang gue pake ini Ini over-ear Over-ear Jadi pakenya Set Ya Gitu In-ear Tadi balik lagi sedikit In-ear In-ear Berarti di dalam kuping Ya Jadi makanya penggunaannya Ini beda sama yang ear Baat Kalau in-ear Masuk ke dalam kuping Nah Ini Oke Gue mau kasih sedikit tips Cara penggunaan In-ear yang baik Ya Memang mungkin Ini agak-agak konyol Tapi memang begini Cara penggunaan In-ear yang baik Kalau menggunakan in-ear yang baik Kena gini In-ear itu Kalau fittingnya bagus Sealingnya bagus Itu bunyinya akan sangat berbeda Dibanding dengan sealing yang gak jelas Makanya nanti kita bahas juga masalah tips Nah, ini cara penggunaannya ya Supaya dapat sealing yang bagus Nah, yang pertama Biasanya Kita tarik kuping kita ke atas sedikit Nah Dan buka sedikit mulut Gitu Supaya apa? Supaya rongga kuping kita ngebuka Sep Ini kalau kita Buka mulut Rongga kuping kebuka Terus kuping atas kita Tarik sedikit Jadi Rongganya tambah buka Kebuka Ya Gini Tekan ke dalam Nah, itu akan Masuk banget Seal banget Ya Kalau udah seal banget Itu biasanya kita tidak bisa mendengarkan Suara-suara dari luar Jadi benar-benar kedap Nah, ini Cara penggunaan In-ear yang tepat Ya, memang agak konyol sih Buka mulut Tarik kuping gitu Tapi Cobain deh Kalau teman-teman music lover Bro dan sis Cobain Kalau udah dapat sealingnya masuk Kedap banget Kita gak bisa denger apa-apa Nah, itu yang paling benar Dan suaranya pasti berbeda Ya Selain itu juga Nanti aja pemilihan tips Tips yang SK MK Atau LK Yang paling cocok sama kuping Bro dan sis Ya Nih Ya Ini Yang tadi saya pakai Over-ear Sama seperti tadi kita masih bahas ya In-ear ada Yang straight down Ada yang over-ear Seperti ini Ya Nah, kemudian itu dari bentuknya Sekarang ada bentuk-bentuk yang lain Misalnya Misalnya nih ya Ada in-ear yang Detachable Detach maksudnya apa? Detach Ya udah jelas-jelas Detach Adalah yang bisa Dilepaskan Ya Misalnya ini Kayak ini KZ ZS10 Pro Detachable Jadi bisa dilepasin Nah, sekarang kita bahas Macam-macam pinnya Nah, pin yang detachable Ada yang gampang dulu ya Ada pin Dua pin namanya Karena colokannya Ini kalau music lover bisa lihat Ini gimana sih Ini Ada colokannya ada dua Kelihatan gak sih? Agak buram Ya, ada colokannya ada dua Itu dua pin Nah, ada juga yang pinnya Nih Yang namanya MMCX Nah, pin MMCX itu biasanya Dia cuma satu colokan aja Seperti ini Ya, ini male-nya Ini female-nya Nah, biasanya pin MMCX itu Problemnya itu suka puter-puter dia Kayak gini Nah, kalau pin Yang pakai dua pin Gak bisa muter Ya, masing-masing ada kelebihannya Pin MMCX Karena dia cuma satu Dan lumayan gede Pinnya itu Jadi lebih kuat Kesenggol gak apa-apa Tapi kadang-kadang Kalau yang dua pin Ini kadang-kadang suka kesenggol Bisa patah pinnya Karena dia cuma sangat tipis Pinnya ada dua itu Nah, kemudian Kalau pin dua pin Itu ada dua macam Nah, ini sedikit informasi aja ya Ada yang dipakai Buat pada umumnya Dua pin Ya, itu biasanya ukuran panjang Bukan lebarnya ya Panjangnya Panjang pinnya itu kayak misalnya Ini gue ambilin contoh ini Avara lah Ya, pin Avara Ya, ini ukurannya Ini yang standar 0,78 mm Ya, ini Oke Ini yang standar Hampir semua dua pin Semua brand itu Menggunakan ukuran 0,78 mm Jadi, untuk ukuran Seperti itu udah standar internasional Tapi Ada beberapa Ada, bukan ada beberapa Ada satu brand Ya, tapi ada dua sih Mungkin beberapa ya Jadi, disebut aja Yang brand-brand Chaify Itu mereka bikin Pin dua pin Yang berbeda Jadi, biasanya kan 0,78 mm kan Nah, mereka bikin 0,75 mm Lebih pendek Ya Jadi, kalau yang 0,78 mm Pakai ke sini Ke KZ Misalnya Masuk Walaupun gak Gak kelop banget Tapi, kalau ini Dipakein ke Yang 0,78 mm Itu jadi logor Gampang lepas Ya Itu perbedaannya Nah KZ sendiri KZ sendiri Ya Punya beberapa Macem Jenis pin Dua pin Ini gue kasih tau ya Jadi, biar Mungkin yang Pencinta gazet Tau ya Untuk yang pertama Pin Dua pin Yang tipe A Yang biasa dipake Kayak di ZS3 Nih, kayak gini Lurus aja Ya Lurus Terus pinnya Ada dua Kelihatan banget Nah, ini Yang tipe A Nah, ada juga Yang Dua pin Yang tipe B Yang tipe B A Nih Biasanya dipake disini KZ KZ ZST Sudah ada housingnya sedikit Ya Tapi ininya Male-nya Female-nya Masih Kedalam Ya Ini ada nongol sedikit Ini tipe B Nah, yang terakhir Dari KZ itu Ada yang pake Pin Tipe C Nah Pin tipe C Ini kalo menurut gue pribadi sih Pin Dua pin Yang paling safety Karena kan tadi kita bahas kan Pin dua pin itu sama pin MMCX Dua pin itu sering Kalo kesenggol bisa patah kan Riskan Nah, MMCX itu lebih safety Nah, mereka bikin Supaya lebih safety Nih Hampir tidak keliatan Jadi ada pelindungnya Ada housingnya Tung, gak nongol Pinnya kecil banget nongolnya Nah, yang nongol itu disininya Nih, nih Liatan gak sih? Nih Jadi, female-nya yang Lebih ke atas Lebih panjang Nih Nah, ini Tipe C Jadi, jangan salah Kalo misalnya pada ganti Misalnya ganti KZ gitu Mau ganti kabelnya KZ Yang detachable Mesti tau Ini pake pin tipe A Dua pin tipe A Dua pin tipe B Atau dua pin tipe C Kemudian Ukurannya Pin yang buat KZ Itu 0,7 75 mm Bukan 0,78 0,78 itu yang standar 0,75 itu yang khusus Untuk KZ Nah, itu jenis-jenis dari EM Nah, sekarang ada lagi Jenis dari jack Bisa dipake di EM Bisa dipake di headphone juga Jack itu ada macem-macem Ada jack yang Seperti biasa Standar Ukuran 2,5 Eh, sorry 3,5 mm Ukuran 3,5 mm Ini Yang semua dipake di Handphone kita lah ya Di player kita Semuanya hampir semuanya pake Tinggal liat Ada berapa pole Pole itu apa? Nih Ini keliatan ga sih? Ya, ada kayak tingkat tingkat Ada garis-garis Nah, pole itu bukan garisnya yang dihitung Tapi tingkatannya Kayak misalnya ini Garisnya ada 1, 2, 3 garis Berarti dia 1, 2, 3, 4 4 pole Nah, kalau 4 pole Itu berarti dia ada mic-nya Ya, beda sama 3 pole Kalau yang 3 pole Misalnya Nih Garisnya cuma 2 Ya, 1, 2 Berarti 1, 2, 3 Ada 3 pole Ini tipnya Ya Ini 3 pole Berarti itu Biasanya ga ada mic-nya Udah ya Ukuran 3,5 Kemudian ada juga Yang Pin Ini gua ga ada contohnya Oh ya, ga ada contohnya sih Balance Balance ada yang 2,5 mm Ya ya 2,5 mm Itu yang mempopulerkan Itu Astell & Kern Kalau music lover tau Brand Astell & Kern Itu yang ukuran 2,5 mm Atau yang Ukuran 4,4 Atau orang bilang Pentacon Nih 4,4 mm Ini paling Yang agak gede Sedikit di bawah Yang kalau kita Colokkan buat Jack list Jack Apa Gitar listrik Gitar listrik itu Ukuran 6,3 mm Itu hampir mirip Yang sama kayak 3,5 Cuman ini berbeda Kalau yang Pentacon 4,4 Balance Ini ada 1,2,3,4,5 Pol Ya Ada 4 garis Ya Ada Cold plus Cold minus Ada hot plus Ada hot minus Juga Jadi Macem-macem Ada groundnya Ada tipnya Gitu Jadi ada banyak sekali Ya Biasanya yang Gua paling suka ini Karena dia lebih bersih Biasanya Nah Itu berbagai macam IM Nah ada juga IM Yang namanya Bukan IM Tapi CM Custom in ear monitor Nah ini Custom in ear monitor Namanya juga custom Berarti dibuat khusus Custom Kalau yang ini kan In ear monitor Yang kita pakai dalam kuping Masuk ke dalam kuping monitor Untuk masuk dalam kuping Kalau ini Custom in ear monitor Customnya apa Desainnya gak bisa Bentuknya gak bisa Ukurannya gak bisa Gitu ya Namanya custom Nah cuman biasanya Custom in ear monitor Atau CM Itu biasanya dibuat Atau di molding Jadi nanti Brodansis itu Kupingnya itu Dimasukin cairan Tapi selalu dilindungi dulu ya Kupingnya dikasih ada Kayak penahan Terus cairan itu Nanti akan keras Terus dicabut Itu akan bentuknya Seperti dengan Kuping Brodansis Nah setelah itu Dicetak Dibikin lah Seperti ini Contoh seperti ini Avara AV3 saya Yang dicetak Berdasarkan kuping saya Ya Dan Kalau CM Itu tidak pakai Tips lagi Ingat CM tidak pakai tips lagi Kalau IM kan pakai tips tuh Semua pakai tips pasti Nah Kalau CM enggak Jadi mereka udah Nggak perlu pakai tips Karena memang ukurannya udah pas Tips itu kan dipakai Supaya Bisa mengikuti Lekukan-lekukan kuping Gitu Ini asles Potong rambut Om Glenn Iya bro Nanti Belum nanti Kalau udah Kalau udah beres PSBB Itu CM Kemudian ada juga Wire sama wireless Ya ini wire Kabel Wireless itu kayak Misalnya TWS Yang kayak gini Ya Atau yang kayak gini Wireless Nah Bedanya apa ya Bedanya cuma satu Satunya pakai kapel Satunya enggak Eh gitu aja Nah Zaman sekarang Wireless Itu Sudah semakin diminati oleh orang Cuma memang Kalau gue pribadi Ngerasa Kalau misalnya Wireless Itu tidak sebagus Wire Untuk kasus-kasus Tertentu ya Soalnya Kalau wireless kan Data Ya data Dirubah jadi analog Ya terus dikirim Ya kalau ini Kalau yang wire Itu langsung Sinyal analog Yang udah jadi Gitu langsung kita dengarkan Ya jadi pasti Lebih bagus Kalau ini kan ada Banyak proses Mungkin ada 2 atau 3 proses Belum lagi Kalau kodeknya Ya Tapi memang Secara portabilitas Ya tentu Lebih enak Pakai wireless Kalau yang sudah sering Pakai wireless Pasti udah ngerasa Aduh memang Kabel itu kadang-kadang Ganggu sih Ya tapi memang Kalau misalnya mau cari yang Suara yang Lebih mumpuni Lebih enak Gue sih pasti selalu Rekomendasi Mending pakai Ini Pakai apa Pakai wire Itu apalagi Kabel-kabel Sekarang kan banyak yang Bagus-bagus Dan mahal-mahal lagi Dan itu ternyata Efek kebunyi Ya Oke Oke sekarang kita bahas Ah tips Mana tips gue Ah ini Bukan tips Tips ya Maksudnya ini Yang tadi kita sempat bahas Kalau EM Ear Monitor Itu pasti kan kita perlu pakai tips Tips itu kayak gimana Kayak gini Ini gue punya banyak nih Tuh Ya Ternyata Tips itu juga Mempengaruhi suara Ya sama kayak ruangan Lu bayangin aja Kalau ruangan Kedap Tidak ada jendela Tertutup semua Bahannya misalnya dari Blue drew Kain gitu Bahan Atau rock wool Atau glass wool Apa segala macam Terus ditutup gitu ya Tentu saja berbeda sama Ruangan yang semuanya kaca Atau semuanya besi Nah sama Akustik dari In Ear Monitor Itu juga dipengaruhi sama itu Sama dipengaruhi sama ini Sealnya Atau tipsnya Lu bayangin Kalau semua ruangnya ditutup Sama terus ada jendelanya dibuka-buka Ya Kalau jendelanya dibuka-buka Berarti kan Bunyinya kan hilang kan Nah ini Kalau mau jendelanya ditutup semua Pakai tips yang cocok Buat music lover Ya Makanya biasanya Kalau kita beli EM Kan dikasih tiga macam S-M-L Kalau yang lebih royal Atau lebih detail Itu kadang-kadang Extra small Extra large Terus berbagai macam bentuk Itu juga ngefek Nah sekarang Gue mau kasih sedikit informasi Mengenai anatomi Dari tips Jadi tau Yang pertama itu Mesti tau Yang namanya nozzle Ya Nozzle itu ini Ya Kalau bisa lihat ini Kayak batangnya lah Nih Ini Nozzle ada dua macam Nozzle kecil Sama nozzle gede Nozzle kecil itu Kayak dipakai Di Shure 215 Yang kecil banget Cuman kayak seukuran Seukuran inilah Seukuran jack Lebih kecil lagi Dari jack 3,5 Ya mungkin lebih kecil Sedikit dari jack Ukuran 2,5 Ininya Nozzlenya Ya Itu Jadi yang kecil Kalau yang ini Yang nozzle nya gede Ini nozzle namanya Jadi ada dua macam Lihat IEM Brodansis Pakai nozzle apa Kalau nozzle gede Ya pakai nozzle gede Nozzle kecil Pakai nozzle kecil Cuman umumnya Semuanya pakai nozzle gede Jarang sekali sekarang Yang pakai nozzle kecil Nah Kemudian Ada yang namanya Bor Bor itu ukuran lubang depannya Nih Ya Ada yang normal Ada yang agak kecil Ya Ada yang gede banget Nah itu Itu ternyata mempengaruhi Akustik ruangan Seperti tadi bilang Tadi saya bilang kan Jadi akustik ruangan Ya jadi kalau yang nozzle nya Bor nya gede Mungkin Bunyinya langsung Membak Bor nya kecil Mungkin bass nya jadi lebih kecil Jadi ruang nya jadi lebih Nampol gitu Ya Jadi itu sedikit anatomi Dari tips Apa lagi Yang termasuk DAC Termasuk Portable audio Ada DAP Ada DAC Ada amplifier DAP cepat saja Karena soalnya saya lebih pengen Tanya jawab aja Ini DAP Kadang-kadang orang bilang MP3 player Ya Ini yang player Yang khusus Untuk mendengarkan lagu Ya Terus kemudian DAP DAC Digital to Analog Converter Ya Anyway Semua handphone Ya HP Itu pasti ada DAC nya Tapi bukan dedicated DAC Jadi DAC yang memang Ya so-so lah Soalnya kan Dia Handphone itu Fungsinya bukan cuma buat denger Tapi buat seluruh Banyak hal Nah Untuk yang pengen suaranya lebih Istimewa Biasanya bisa cari DAC yang khusus Contoh Hipdeck Seperti ini Ivi Hipdeck Nah ini DAC khusus DAC itu kayak apa ya Kayak soundcard lah Kalau bahasa orang komputer mah Ya Atau bisa pakai Ibaso DC02 DC01 Ini juga DAC Jadi Tinggal colok ke handphone Tinggal colok ke laptop Suaranya langsung beda bunyinya Gitu Itu DAC Nah kalau DAP Playernya Semua DAP Pasti ada DAC nya Itu Ya ini MP3 player Dan yang terakhir adalah Amplifier Nih Amplifier Misalnya Ini amplifier abnormal Buat Indonesia Ya Amplifier ini Adalah fungsinya Amplified Amplifier Mengeraskan bunyi Jadi kita misalnya kita DAP nya Aduh rasanya bunyinya kurang gede nih Gue pengen supaya powernya lebih gede Atau gue pengen warna yang berbeda Nah pakai lah Amplifier tambahan Ya supaya powernya lebih nampol Lebih gede suaranya Cuma ingat Setiap pakai Apa sih namanya Amplifier Itu kita Mesti Punya Kabel nih M2M Apaan itu M2M M2M itu kabel Mini to mini Jadi Kita colok Ke Input Misalnya ini Ini kan ada dua nih Ada Gambar headphone Ada gambar Phone Nah ini kita masukin ke input Terus Masukin juga colok Juga ke DAP Misalnya di outputnya Outputnya Bisa line out Bisa phone out Cuman kalau ada line outnya Itu lebih bagus Karena kalau line outnya Amplifier dari player ini Nggak dipakai Jadi dia cuman Buang Suaranya aja Nanti di amplify disini Ya Nih Nah itu sedikit DAC DAP Amplifier Dan semua serba-serbi Audio per table Ya Buat teman-teman Yang sudah tahu Mungkin sekedar Refresh lagi Untuk yang pemula Ya nanti bisa belajar Nah yang ngomong-ngomong Video ini pasti Gue nggak hapus Jadi bisa diulang-ulang Diputer lagi Di IGTV-nya Glenn At Glenn Latuheru Oke Nah sekarang kita coba Jawab-jawab pertanyaan Sama sambil Menyapa Beberapa teman-teman Ini udah banyak banget Soalnya Gue lihat Waduh Waduh bang Banyak banget Ini ada Afi Faisal Mantul Kak Oke Di O90 MSR7 atau MSR7B Buat vokal kayak Lisa Atau Aimer langsung ke HP Om MSR7B itu dibuat Karena dia ada Kabel balansnya Jadi ada kabel Kabel balans Pentakon Istimewanya memang Ada B-nya Karena ada balans Jadi istimewanya Kalau pakai ini Nah kalau bro dan sis Tidak punya Colokan balans Ya jangan Jangan ambil yang ini Jadi kalau ambil ini Kalau memang ada colokan balansnya Caranya gimana? Ya mungkin bisa beli kayak DAC yang hip deck Karena ini dia pakai Ada colokan balansnya 4,4 Kalau tidak punya gimana? Ya pakai MSR7B Biasa atau MSR7SE aja D. Edward11 Pendapat soal DAC dongle DAC dongle bagus kok Tapi Mesti coba Tetap Mesti coba Yang percaya kuping sendiri Karena kadang-kadang Kalau yang terlalu murah Gue gak terlalu rekomendasi Karena jadi suaranya Sama-sama aja Sama HP kita gitu Tapi kalau yang kayak Biasanya IBASO Di C01 Di C02 Hip deck EV Itu jelas sekali Perbedaannya Ya atau BTR5 BTR3 Vio punya Itu jelas sekali AC itu Berbeda sekali Tapi kalau yang dongle Mesti cobain dulu Oke Ini siapa lagi nih Banyak Bahtiar Mangan pasir Join Anak 1 Renault Renault Jisum Join Ini siapa? MRD Juliwan Mas Saya punya headphone JBL Everest Cuman kulit busanya Hilang Gantinya dimana ya? Oke Kalau ganti kulit busa Itu namanya pads Pads itu kayak gini MSR7 Ini bisa dicabut Bisa dilepas Nah saya gak tau JBL bisa dicabut Cuman kalau misalnya Bisa Lihat ukurannya Ukuran drivernya Ada yang 45 40 50 35 Lihat ukurannya Sama coba cek Compatiblenya sama apa Jadi biasanya di Online-online shop Ada Bisa cek dulu Yang kompatibel sama JBL itu JBL Everest itu Apa Baru Ganti Om Jangan lupa headphone Shure Aonic 50 Om Oke bro Ini dari siapa tadi? Fadlan Harun Oke Ali Syari Love Open back Less airi Betul sekali Oke Apa lagi nih? Rifai Aceh Rekomendasi headphone Open Atau close back Om Gue pribadi ya Gue gak Yang gue suka Yang gue suka itu M50X M40X Untuk close back Yang gue suka Untuk open back Gue suka Gue suka juga MSR7 Yang close back Untuk yang open back Gue sukanya Grado Semua hampir Semua seri Grado Gue suka Kemudian Philips SHP9500 Gue suka Audio Tenica Yang open back Gue lupa Gue lupa Tipe apa Isi itu Pokoknya Audio Tenica Yang open back Gue suka Rifai Aceh Iya aku Pengen EM gitu Kedap suaranya Jadi enak Saudara Berantem aja Sampai gak Kedengeran Iya betul Don't blame your ear S.I.D. Oh Over ear Paling nyaman sih Betul Kena nutup semua Oh Om Arif Apa kabar Om Arif Tommy Yulianto Join Oke Bro Tommy Kita menyapa Sambil Jawab Jawabin Oh Raymond Join Oh Bang Ray Juga nonton Ternyata ada Oke Asles Kalau di AP Atau DC Yang udah support Bluetooth Apa masih Pengaruh juga Om Iya Dia kan ada Chipset sendirinya Jadi pasti Ngaruh Jadi lebih bagus Kalau memang Dia udah support Btr3 Btr5 Maksudnya kan Di AC Di AP Yang udah support Bluetooth Bagus Chris Maderi Mau buat CM Dimana ya CM bisa kontak Avara Ya betul Kata Om Arif Sinfonia juga bisa Sinfonia Official Store nya Avara juga Bisa bikin molding Juga di Sinfonia Bisa Cuman sekarang Kan lagi PSBB Jadi gak bisa Datang ke Sinfonia Offline nya masih Tutup soalnya Form tips Isolasi terbaik Om Betul Jadi ada tips Form kayak Comply Itu bagus banget Isolasinya Ini harga Om Bang Ray Mau nanyain harga Apa nih Avara Atau Comply tips Kalau Avara Harganya Antara 1 juta Yang custom Yang custom Benar-benar molding Seperti kuping Itu dari 1,4 Paling murah Sampai dia ada Yang 16 juta Kalau Comply Yang tips itu Yang dari Form Harganya Kalau saya Satu set 3 pasang Kalau yang Comply Mereka Comply Bukan yang Abel-abel Comply itu Sekitar 300 ribuan Dapat 3 pasang Branding The Movie Oke Bang Ray Mau beli DAC Yang bagus Ini bang Gue si rekomendasi ini EV Hipdeck Atau kalau yang Murah meriah Dan Aman Ya ini DC02 Atau DC01 Ibasso Nah ini Sekisaran Sejutaan Kalau yang ini Lumayan Ini 2 juta Lebih 2,5 Kalau bluetooth Asless Asales Kalau bluetooth Modul earphone Yang udah ada Di IC nya Apakah kualitas Tetap di bawah Yang white Tetap bro Gue tetap Ngerasa white Yang sama ya Dengan ketentuan Yang sama Pendapatan Ini dari D.Edward11 D.Tang Donggel Tadi udah dijawab Gona Kanai Om Glenn Saran starter pack Pelajar budget Kantong Dong Oke Ini bagus sekali Pertanyaannya Buat semuanya Yang mau Coba bermain Audio portable Yang Pengen Masuk ke dunia Audio portable Mungkin dengan budget Yang sangat kecil Saya selalu Rekomendasi Kalau misalnya Kupingnya cocok Dengan earbud Ya earbud Yang bentuknya Kayak gini Earbud itu Ngomong-ngomong Ada dua Bentuknya Yang ukuran 14,8 mm Sama 15,4 mm Nah ini Kayak ini Vido ukurannya 15,4 mm Nah ini Saya rekomendasi Untuk yang budget Bener-bener Kere-kore Ya Vido Untuk yang non mic Cuman 34 ribu Yang with mic Cuman 54 ribu Cobain Ya Cobain denger Di hp dulu aja Gak usah apa-apa Ini yang buat Sederhana Ini Jadi cuman modal 54 ribu Kalau seandainya Udah mulai naik Boleh masuk ke Yang levelnya Kayak KZ series Ya KZ ZSN ZSN Pro Itu bisa itu Dikisar harga 200 ribu Nah Naik sedikit lagi Coba Bisa coba Yang kayak Ada Blond BL03 Untuk IM Terus ada KZ ZS10 Pro ZSX Itu sekitar 500 ribuan Nah Satu jutaan Itu udah banyak Pilihannya Ada TFZ Ada KZ Ada Moondrop Banyak banget pilihannya Ya Itu untuk Jadi Buat yang Kantongnya pas-pasan Kalau usul saya Ganti IMnya dulu Outputnya dulu Ganti IM Entah itu IM Headphone Earbud Headset Segala macam Itu dulu diganti Tapi kalau budgetnya cukup Saya pasti rekomendasi Ganti di AP khusus Ya Ini Atau cari di AC yang bagus Ya setelah itu Baru Pakai IMnya Nanti akan dirasakan IM yang Kemarin-kemarin kita punya Yang biasa aja suaranya Lu ganti pakai Misalnya colok Di M11 Atau pakai Di DAC IV Itu tiba-tiba Suaranya kayak Naik 10 kali lipat Cobain deh Itu tapi Kalau yang budgetnya ada Tapi kalau enggak Ya ganti Asnya dulu aja Ganti Ininya dulu aja IMnya dulu Oke Daniel Anugra 6960 Apakah mendengarkan musik Dari DAP Lebih baik dari smartphone Ini pertanyaan bagus Dan memang ada di poin gue Kalau Kalau Harga DAP nya Masih under 1 juta ke bawah Sama HP yang Standar-standar aja Mungkin 2-3 jutaan Gue pikir Suaranya enggak terlalu Jauh beda Ya DAP ya Kita enggak bilang DAC atau Donggel atau apa ya DAP Tapi kalau begitu Lo ganti DAP nya dengan Yang M0 Yang 1,3 1,4 M5 Q1 Yang harganya Udah 1 juta sedikit Di atas Lo coba Bandingin sama HP Langsung berubah Suaranya Itu sudah pasti Bandingkan saja Jangan percaya saya Percaya aku pikir sendiri Cobain Ada teman Atau toko audio Bawa HP lu Ya HP standar lah Mungkin Samsung Oppo Asus Atau apapun itu Sama cobain dulu Yang sederhana dulu M0 aja Sunlink M0 Yang harganya sekitar 1,3 1,4 Head to head Sama IM lu Gue yakin pasti Iya ya Di HP beda suaranya Tapi cobain sendiri ya Jangan Jangan terlalu percaya saya Percaya aku pikir sendiri Oke Ada lagi yang nanya Traditor09 Pakai MMCX Suaranya lebih bagus Belum tentu Belum tentu Enggak selalu MMCX Atau 2 pin Atau apa Bagus Kecuali memang Kabelnya bagus Dan sinergi Bisa aja beli kabel Apa Kabel Tor Kabel ADL Yang harganya 3 juta 5 juta 10 juta Gitu Tapi tidak sinergi Dan Tidak cocok sama Kuping kita Ya Cocok juga Seberapa ngefek M2M Buat amp om Dari D.Edward 11 M2M Mini to mini ya Nih Oke Buat saya pribadi Kabel Kalau ganti kabel Itu efeknya Mungkin maksimum Sekitar 20-25% Terhadap Kenaikan Atau Kenaikan Atau Maupun penurunan bunyi Kalau jack Itu paling Itu paling cuman 5% Kayaknya ya 10% pun Saya gak Kayaknya gak pernah Dengerin Ada yang jack Sampai bisa Ngerubah Bener-bener Gitu ya Jarang banget Tapi apakah 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 kalau M2M Kabelnya bagus Jacknya bagus Jadi naik Jadi 45% Gitu Enggak juga 40% Enggak juga Tetap M2M Menurut saya pribadi Paling cuman 25% Naiknya Nah itu Udah mentok Banget lah Udah luar biasa Banget Ya ada Perubahan Tapi Tidak Tidak sampai 50% Atau sangat Signifikan Gitu Ada perubahan Pasti Rifai AC Di tokonya Sinfonnya ada Om Vido Ada Vido selalu ada Dimana-mana Paling murah Sennheiser MX500 Untuk rounder Cocok Sennheiser Rata-rata Semuanya cocok Untuk rounder Ya Kecuali seri atas Ya HD800 Itu Terlalu Analytical Enggak semuanya Orang cocok Buat saya sih Cocok banget Sama genre gue Klassical Jazz Acoustic Vogue Itu cocok Tapi belum tentu Buat semua orang Headphone Care Hore Yang tersedia Replacement Pads Apa ya Om ISK Kayaknya ada Deh Coba cek ISK Daniel Anugran 6960 Makasih om Atas racunnya Aku nabung dulu Oke Sama-sama bro ACLS Om Glenn Kalau kabel 8 core 16 core Yang level Komersial Itu cuma gimmick Atau emang bisa Imprope suara Kalau yang Komersial Tapi yang Memang bener Kayak Leads Gitu Kabel-kabel Yang memang Punya Nama yang cukup Kuat Itu bener Memang bagus Tapi kalau yang Kayak brand-brand yang Agak di bawah Yang kurang terkenal Itu gue gak terlalu Rekomendasi sih Bahkan Gossipnya Gue pernah lihat ya Ada beberapa Bikin kabel gitu ya Kabel Terus Kabel replacement Dia Bikilangnya 12 Tapi ternyata Pas dilihat Dalamnya Cuman ada 4 Atau 6 core Yang disambung Ke jacknya Jadi gak semuanya Ya jadi Gue juga gak bisa Ngomong apa-apa Tapi kalau yang Udah brand-brand yang Leads Store ID Apa ADL Atau yang Merak-merak Verus Yang Indonesia punya Itu udah Pasti bagus Gona Kane Om Rekomendasi earphone Cocok buat denger lagu Di JTiktok dong Oke Yang di JTiktok Berarti yang Biasanya kan lagu R&B Pop Bassnya nampol EDM Cari Earphone Yang bassnya gede Ya KZ series Banyak yang bassnya gede Cobain itu Okinova Saya punya Di AP Sunlink M2S Masih butuh DAC atau Ampli aja Kalau punya duit Si Di DAC Ampli M2S Sunlink M2S Lumayan Bagus sih Suaranya Cuman mungkin Untuk ngedrive Beberapa headphone Tertentu Agak kurang Mungkin Coba Beli Ampli dulu aja Yang murah-murah Ampli yang murah Ampli yang murah Kayak X2 X2 XQ10 Kalau gak salah Itu ada yang murah Itu bisa dicoba Vio A1 Kalau masih ada Itu juga bisa dicoba Itu yang murah Cuman 300 ribuan Tapi suaranya oke Atau Ampli-ampi DIA Yang banyak Kalau yang bagus Kita bisa mainin Op-amp-nya Jadi rolling op-amp Oke Apa lagi Aseh lehes Soalnya Pernah lihat TRN di forum Di breakdown Ternyata Dari 8 core Yang jamung Ya itu Tadi saya bilang Bro Ada Jadi Hati-hati Kalau yang brandnya Udah terkenal Ya aman Tapi kalau gak Ya gitu deh Oke silahkan Kalau masih ada yang bertanya Kita masih ada Waktu Untuk sesi tanya jawab Silahkan Bertanya Saya akan mencoba Menjawab Semaksimum mungkin Sepengetahuan saya Kalaupun ada yang Belum Saya belum bisa jawab Mungkin saya akan Jadi PR Saya akan tulis Nanti saya informasikan Oke Audio portable Menurut saya Itu salah satu Audio yang Pakan berkembang Banyak Ya Dan akan terus Berkembang Kenapa Karena zaman sekarang Sedangkan Dengan Orang-orang zaman sekarang Milenial Audio portable Itu Yang paling mudah Dipakai Zaman dulu Orang kan suka speaker Suka car audio Suka desktop audio Zaman sekarang Kita kan mobilisasinya Tinggi Ya Kecuali sekarang Sekarang lagi pandemi Ya Di rumah aja gitu ya Tapi kalau Kondisi normal Itu kita kan Sering berpergian Sering Pengen yang simple Pengen yang kita Bisa kantongin Pengen kita bawa Dimana aja Dan Perkembangan handphone Itu sangat Meningkatkan audio portable Ya Jadi Kalau teman-teman Mau Misalnya Mau belajar audio portable Lebih lanjut Pasti akan banyak hal Yang bisa di Apa ya Diulik gitu Ya Zaman dulu kan Karena audio Nuliknya lumayan tuh ya Ribet banget tuh Kalau audio Apalagi Pro audio Apalagi Ya Ngomong-ngomong Nanti mungkin besok Kita akan keluarin Youtube Di channel Sinfonia Ada Youtube baru Itu sebenarnya Percakapan lama Sama ada teman Saya Bro Gali Itu tentang Audio engineering Ya Tentang audio engineering Jadi nanti Cek YouTube Sinfonia Besok rencananya Kita akan keluarin Audio portable Terus akan berkembang Dan semakin bagus Oh Itu banyak nih Cari atau beli musik Resolusi tinggi Recom di mana om Cari beli musik Resolusi tinggi Di HD track Kalau gue sekarang Udah jarang Gue sekarang Pakai Spotify aja Atau Youtube Musik Ya Kalau mau yang lebih Bagus Apa ya Tidak lah Cuman tidak Belum resmi masuk Indonesia Edward Op M Apa itu om Nah op M Itu jadi gini Operational amplifier Di dalam sini Kalau lu buka Itu ada satu chipset Yang bisa kita Rolling Maksudnya rolling itu Bisa dicabut pasang Nah ternyata Op M itu Itu bisa ditaruh di buffer Bisa ditaruh di gainnya Itu bisa dicabut pasang Kalau lu cabut pasang Lu beli IC nya itu Itu ternyata ngefek kebunyi Ada yang bisa nambah bass Ada yang bisa nambah treble Ada yang bisa nambah vokal Nah itu kadang-kadang kita bisa Main-main itu Gue sempat dulu Main-main itu Jadi Ada op M yang apa Cobain apa Gitu macem-macem Om Glenn cari Cerita kenapa bisa suka Dengan audio portable dong Oh Ceritanya ya Gue no kana ini Ceritanya Gue gara-gara Gue kan Di pro audio lumayan Di professional audio Sinfonia sendiri Sudah punya sistem audio Untuk konser Perform Untuk apa itu Kita dari 2000 Berapa ya 2010 2010 kayaknya udah punya Gue sendiri udah Suka main audio Pro audio Sudah Sudah Ngulik-ngulik Itu dari 2003 Sudah cukup lama Nah suatu kali Gue lagi nyari Buat monitoring Mixer Sama kegiatan-kegiatan gue Untuk Kalau misalnya Ada lagi ngulik-ngulik Lagu Gitu Nah akhirnya gue search lah Wah ternyata yang direkomendasi Audio Technica Akhirnya gue ke toko Lihat Ternyata menarik Ada yang Gue pikir ya Headphone itu Cuma buat monitoring Doang Karena gue kan orang Pro audio Jadi gue caranya selalu Monitoring Audio Technica M40X M50X Baron Dynamic Ya Baron AKG Yang monitoringnya Ternyata pas gue liat Ada satu toko Di Bandung Ini kok Banyak-banyak banget Ininya Headphonenya Akhirnya gue penasaran Gue coba Nah dari situ Ternyata Audio Portable Itu menarik Dan banyak Variasinya Jadi penasaran Akhirnya beli Headphone Beli IEM Beli DAC Beli Ampli Beli ya Macem-macem Nah akhirnya Nah itulah ceritanya Kenapa Okinovka Kebenerlembian IEM Planner apa ya Dan butuh DAC Amp tambahan Selain DAP Ya tentu saja Planner Biasanya kena Gini Ada kan driver Ada macam-macam Ada driver Dynamic driver Yang membran Ada Balance armatur Yang magnet Terus ada Planar Terus ada Elektrostat Ya Nah planar itu Dia ada kayak Kayak membran tipis gitu Yang untuk ngegerakin Ya Biasanya itu Bassnya bagus Kalau yang planar Cuman memang Dia butuh Power yang gede Ya Jadi butuh Amplifier yang mungkin Yang impedensi tinggi Mungkin di atas 300 ohm Untuk bisa nge-drive-nya Nah Diff S KZ S2 Di e-commerce Udah ada Belum ya om Di e-commerce Luar Kayaknya udah ada Indonesia Cuman setau gue Belum ada yang masukin Mungkin ada Tapi yang mesen Langsung dari China Yang datang dari Taubau Dari AliExpress Gitu Senes Nah ini susah banget Namanya Om kalian saya Kalau pakai IM Sensitive Di pair Dengan VOM11 Noise-nya sangat Kerasa Cara hilanginya Gimana Oke IM Punya Masing-masing Impedensi Dan sensitivitas Ya jadi Kalau yang Impedensinya rendah Kemungkinan Akan ada noise Caranya M11 M11 itu ada kan Ada pengaturan Low gain Sama high gain Jangan dibikin high gain Dibikin low gain Biasanya ngefek Ya Cobain dulu itu Irvan Hartanto Om Glenn Masukan buat pemula Yang biasanya Pakai speaker Cari yang budget 3-4 juta Om Ngelirik Sony WH-1000 XM3 Ada masukan lain Bisa pakai Buat musik pop Dan buat discord Atau ngobrol Barang teman Itu bagus Sony 1000 XM3 Itu bagus Kalau yang sekelas itu Gue selalu rekomendasi Jabra 8H 8 8H Ini Kemudian ATH ANC900 Itu juga bisa Rekomendasi ATH WS990 BT juga bisa Rekomendasi Nah itu Bagus-bagus Semua Ya apa lagi Ya itu Itu bagus ACLS lagi nih Rekomendasi Aplikasi player Bukan streaming Di Android Yang bagus Om Yang berbayar Bro Apa USB Audio Player Pro Ya lumayan mahal Ya 100 ribuan Tapi Sangat Rekomendasi Very very recommended USB Audio Player itu Ya USB Audio Player Pro Daryl Daom LG TV 30 ke atas Memang Setara Setara Dengan Diketat Di APK Kulengannya Daripada Smartphone Mainstream Itu apa LG V30 Itu memang Dia punya DAC chip nya Lebih bagus Cuman untuk Setara Di AP Dedicated Kayak M11 M11 Pro Sunlink Q1 Kayaknya sih Masih kalah sih Ya mungkin Setara sama M0 juga Kayaknya gue Rasanya Kayaknya M0 Masih lebih bagus Jadi Mesti coba Tapi memang Dia cukup Lebih baik Dibanding Smartphone Yang lainnya Traditor 09 Mohon saya Dikoreksi om Frekuensi audible Manusia 20 Sampai 20.000 Hertz Om Apa pengaruhnya Pake headphone Hi-Res 4 Sampai 40.000 Hertz Om Gak ada Pengaruhnya bro Ya frekuensi Respon yang kita bisa dengar Manusia dengar Adalah 20.000 Sampai 20.000 Hertz Ya udah Itu aja Di luar itu Kita gak bisa denger Ya cuman Gini Ada teori bilang Gini Frekuensi Itu kan Getaran Bunyi itu getaran Ada gelombang Ada Gunung Ada lembah Gitu kan Ada getaran Kalau ada getaran Ada gelombang Yang terjadi Berarti ada energi Ya kan Nah energi itu Bisa kita rasakan Kita gak bisa dengarkan Tapi kita bisa rasakan Ya kayak mungkin Kayak aura Gitu ya Ya gue juga gak Ini sih Cuman katanya gitu Dan itu terasa banget Apalagi Kalau pake speaker Nah kalau pake headphone Yang cuman Misalnya Atau EM Yang Drivernya Dynamicnya Cuman seukuran gini Kayaknya sih Gak terlalu kerasa Tapi kalau misalnya Speaker gede Mungkin ada Energi Yang kita bisa rasakan Ya jawabannya itu Kita gak bisa dengerin Pasti Tapi mungkin Kita bisa rasakan Sudah Di low gain Noise nya masih Kerasa Oh apakah harus pake amp Ya kalau dipakein amp Tambah gede ya tuh bro Pakainya mungkin ini Impedensi adapter Pernah denger gak Impedensi adapter Itu jadi kayak Satu adapter Ada kayak Kabel Gue punya sih Cuman gue lagi gak bawa Disini sih Itu buat nambah Impedensi Jadi misalnya headphone lo Kayak gue kan Ada EM EM70 itu Impedensinya Cuman sekitar 8 ohm 8 ohm loh Kayak yang biasa Normal-normal Ini kayak Earbud aja Rasa-rata 32 30 40 Kalau EM Rata-rata di belasan Ini cuma 8 ohm Nah itu sensitif banget Jadi bisa kedengeran noise nya Nah caranya Kalau misalnya Terlalu overpower Player kita Step Biasanya pakein Namanya Impedensi adapter Nambahin Impedensinya Jadi biasanya Ada yang nambah 20 Ada yang nambah 50 Ada yang nambah 80 Ada yang nambah 120 Ada yang nambah Sampai di atas Nah punya gue itu Ada yang Impedensi adapter 80 ohm Jadi ini nambah 80 ohm Jadinya Akan ke Reduce Noise nya Gitu Afi Faisal Kalau DAC Ibaso DAC K012 Bisa pake Convertor ke Micro USB Gak Kak Gue belum coba Mungkin bisa Kali ya Ya itu kan USB C kan Pake yang ke Micro Mungkin bisa Gue belum Belum coba Farid Muhammad Pernah nyobain Tuckstar Pro 82 Gak Kayaknya agak Menarik tuh Oh udah pernah Cuman gue Gak terlalu cocok Karena terlalu warm Dan terlalu Detailnya kurang Kalo buat gue Ya tapi kalo cari yang Treble halus Bass nya gede Ya pasti cocok-cocok aja Bro Asailas Om Glenn Kalo IM yang pake BA lokal China sama BA no less Apakah segitu beda Kualitas nya Belum tentu Secara kualitas Memang barangnya Pasti akan berbeda Tapi Gimana Tuning nya Nah Yang tadi gue bilang Speaker lu Bagus nih Lu taro di ruangan Tapi ngarang Naronya Ngadapnya ke tembok Bukan ke lu Bagus gak kira-kira Ya kan Beda Nah Dibanding misalnya Lu pake speaker yang Biasa-biasa aja Tapi pengaturannya Bagus di ruangan Yang tertutup Posisi dari tembok Mungkin sekitar 1 meter 2 meter Terus ada Ketinggiannya diatur Posisinya dekat Sama kuping Posisi twitternya Sama posisi bassnya Itu mengarahkan Ke kuping Pas gitu Pasti bunyanya bagus Ya kan Nah jadi Tuning nya Ruangannya Akustiknya Ngefek Ya tentu juga Dengan kalo player nya Bagus ya bagus Apalagi kalo misalnya Yang bagus Dengan tuning yang bagus Ya udah itu Makanya Tia Forte Mahal Iya Om selevel Dengan earphone Samsung AKG Apa ya om Samsung AKG Itu kisaran 300-400 ribu Harganya Jadi cari aja Yang sekitar segitu Harganya Oke bro Kayaknya hari ini Cukup aja Pertanyaan udah banyak Ini udah ada Counting down Berarti udah sejam Kita gak kerasan Ngobrol-ngobrolnya Ini akan tetap di save Kita ketemu lagi Mungkin minggu depan Karena hari Jumat ini Jumat dan Sabtu ini Sinfoni akan ada konser Virtual konser Jadi mungkin akan Di Tidak ada dulu Oke sampai ketemu lagi Dadah Bye 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 Terima kasih.